Halo keluarga Kodi, happy to see you. Selamat datang di channel youtube. Ya pasti kalian udah pada tau dong topik apa aja yang akan dibahas di channel ini, ya kan? Ya buat kalian yang belum tau topik apa aja yang akan dibahas di channel ini, biar aku kasih tau ya. Jadi di channel ini kita akan belajar bagaimana caranya memprogram komputer. Kedengerannya membosankan ya, tapi aku perlu kasih tau kalo sebenernya memprogram komputer dengan saya disini tidak membosankan. Karena disini kita akan belajar sambil bermain. Gimana tuh belajar sambil bermain? Jadi kita akan belajar dengan video game. Game apa? Coding game! Nah, dari coding game ini kalian akan disuruh untuk menyelesaikan atau mencarikan solusi untuk puzzle-puzzle atau teka-teki yang ada dengan menulis program. Seru kan belajar sambil bermain? Kalian disini tidak dibutuhkan untuk memiliki kemampuan atau pengalaman sebelumnya untuk memprogram komputer. Karena kita akan belajar bersama-sama mulai dari awal dan menjelajah hal baru bersama. Seru kan? Oke, langsung aja yuk! Oh iya, satu hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian, kalian harus bisa bahasa Inggris sedikit ya. Karena dalam coding game ini kita akan dipersebutkan dengan bahasa Inggris. Oke, yuk langsung aja yuk! Kalo kalian udah siap, langsung aja! Let's do it! Pertama-tama kita harus masuk ke website coding game dulu ya untuk dapat menyelesaikan puzzle-puzzle yang ada. Oke, caranya, step pertama kalian harus pergi dulu ke Google atau browser apa aja yang kalian punya. Lalu kalian tulis kata kunci codinggame.com dengan satu G aja, satu G, codinggame.com, nyambung, lalu enter. Setelah enter, kalian akan dibawa ke layar tampilan coding game seperti yang bisa kalian lihat di layar Windows kalian seperti ini ya. Nah, pertama-tama kalian harus punya akun dulu. Nah, caranya kalo kalian belum punya akun, sign up dengan akun email kalian. Setelah sign up, kalian login aja langsung. Oke, nah, karena aku udah punya akun, jadi aku tinggal login aja sekarang. Oke, sekarang kita sudah sukses ya untuk login. Sekarang kita udah ada di menu utama coding game. Kita langsung aja ke praktis. Kita pilih praktis. Nah, setelah kalian pilih praktis, disini kalian akan lihat ada banyak puzzle-puzzle yang harus kalian selesaikan. Atau temukan solusinya di masa depan. Di sini ada beberapa tingkat kesulitan seperti easy, medium, ada juga hard. Aku saranin pertama-tama karena kita masih pemula, kita mulai dengan yang paling mudah. Nah, setelah kita masuk ke easy puzzle, kalian bisa lihat apa aja itu yang dia maksud easy. Sebenernya ini tuh nggak terlalu easy gitu ya. Oke, kita pilih yang paling mudah dulu ya. Kita pilih... Oke, kita pilih onboarding. Kenapa kita pilih onboarding? Karena onboarding ini akan memberi kita tutorial untuk menyelesaikan masalah. Karena kita masih baru, kita mulai dari yang pertama. Oke, sekarang kita sudah ada di onboarding puzzle. Nah, sebelum kalian menyelesaikan masalah, kalian itu harus membaca dulu detailnya. Misalnya, disini apa sih yang akan saya pelajari gitu ya. Nah, disini yang akan kalian pelajari itu adalah tentang kondisi. Kalian harus baca nih disini. Itu sebabnya tadi aku harus bilang kepada kalian, kalian harus bisa ngasih sedikit. Karena kalian akan diperkenalkan langsung inggris. Nah, disini ada memecahkan puzzle ini. Ini membantu anda untuk memahami bagaimana puzzle-puzzle bekerja dalam coding game. Nah, dalam spesifik onboarding ini, kalian akan difokuskan kepada input parsing, game loop, lalu juga writing to the standard output gitu. Nah, disini ada statement atau pernyataan yang dimana ada misi tutorial untuk semua pendatang baru. Nah, program anda harus menemukan yang mana dari dua target yang paling dekat gitu. Nah, maksudnya, disini sekarang kita bisa lihat gambarnya. Jadi, ini tampilannya gamenya yang dimana disini ada kalian. Kalian itu harus menembak setiap musuh yang paling dekat. Setiap musuh ini dia punya nama gitu. Nah, jadi sebelum kalian menulis code, kalian itu harus punya logika gitu gimana ya. Pertama-tama saya harus menelesaikan masalah ini gitu. Karena kan sebelum menyelesaikan masalah, kalian itu harus tahu dulu dong apa yang harus kalian lakukan. Nah, disini kalian itu harus menembak musuh yang kalian dekat. Oke, kita langsung lagi. Kita langsung selet. Ya, sekarang kita udah berada di onboarding. Apa aja? Oh ya, sekarang aku pindah ke bawah sini ya. Tadi kan aku ada di pojok kanan atas. Tapi karena aku ingin membuat tampilan ini lebih jelas untuk kalian, Jadinya aku pindah ke bawah. Oke, pertama-tama biar aku kasih tahu dulu kepada kalian kalau onboarding ini tuh adalah tutorial ya. Oke, ginilah pokoknya tampilan coding game editor. Seperti yang bisa kalian lihat di computer kalian. Ya, yang dimana di dalam coding game editor ini dibagi menjadi beberapa konsep. Di pojok kiri ada grafik. Grafik game yang dimana kamu akan mencarikan solusinya untuk game ini gitu. Dan di bawahnya ini ada the goal yaitu tujuan yang harus kalian lakukan. Oke. Sekarang kita play dulu ya game ini. Karena kan kalian belum nulis kode apa-apa. Belum nulis kode sama sekali. Kita lihat dulu apa yang terjadi kalau kalian belum nulis code. Wow! Dia kalah. Kenapa dia kalah? Karena kalian belum menulis code. Jadi program ini masih belum ngerti. Apa sih yang harus aku lakukan? Gimana? Ini masalahnya belum selesai. Carikan solusinya. Oke. Jadi kalian harus carikan solusinya biar kalian itu gak kalah gitu. Biar kalian itu bisa membunuh semua musuh. Oke. Sekarang kita got it. Nah, disini ada this is your mission statement. Yang dimana kalian harus baca. Disini ada aturan yang harus kalian baca ya. Pilan ini berguna untuk semua puzzle. Jadi bukan cuma buat onboarding aja. Buat puzzle-puzzle yang lain yang akan kalian selesaikan solusinya di masa depan. Juga pampilannya akan sama seperti ini. Oke. Got it? Ya, disini ada choose a programming language. Kenapa kalian harus pilih? Sebenernya bahasa komputer itu ada lebih dari 25 bahasa. Nah, disini di specific game ini kalian harus pilih satu aja. Seperti yang kalian bisa lihat ya. Ada macam-macam. Oh, ada python juga. Nanti di masa depan, di video gak tau yang keberapa. Aku juga akan menyelesaikan masalah ini dengan python. Oke. Tapi kali ini kita pakai Shushar dulu ya. Shushar. Ya. Sekarang kita pakai Shushar. Tapi tampilannya itu seperti ini. Nah, apa sih ini? Kok disini udah ada code aja? Ini tuh apa? Oh, jadi ini tuh adalah bantuan dari program otomatis ini untuk bantuin kalian gitu. Kalian tinggal tulis code disini. Enter di code. Nah, sebenernya di puzzle-puzzle yang lain nanti kalian harus menulis code sendiri. Tapi karena ini masih tutorial. Jadi kalian akan disuruh copy paste aja. Kayak aku lakukan. Oke. Kita copy dulu ya. Setelah kita copy, kita salin disini. Oke. Setelah kita salin. Pasti kalian masih bingung dong. Eh, itu beristiwa ngapain sih? Itu apaan? Coba dong jelasin gitu ya. Oke, aku akan jelasin kepada kalian. Sekarang dulu ya. Karena ini masih tutorial. Jadi kita tuh harus mengikuti step by step apa yang disarankan sama program ini gitu. Kita gak bisa internet gitu aja. Oke. Kita copy dulu. Nah, sekarang let's check your code. Nah, setelah maksudnya. Setelah kalian menulis code. Dan kalau kalian tuh udah yakin. Kalau wow, aku tuh kayaknya udah bener nih. Coba ah, langsung aja tes. Setelah kalian tes. Dari cara game ini bermain. Sekarang sudah mengikuti apa yang kalian perintahkan melalui code gitu. Kalau code kalian benar, kalian akan menang. Mari kita lihat. Ayo. Yap. 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 You win. Yay. Okay. Kenapa kamu menang? Karena code kamu sudah benar. Iyalah, code nya benar. Ini tutorialnya. Kita cuma copy paste doang. Pasti kita menang gitu ya. Okay. Coba deh. Nah, sekarang kalau kalian udah menang. Udah gak ada apa-apa lagi yang harus dilakukan. Kalian tinggal submit aja. Tapi, kalau misalnya code kalian itu masih salah. Program itu ngerti. Dan dia bakal ngiru kalian. Hey, try game gitu. Kalian ngapain sih? Ini code nya masih salah. Benerin lagi. Jadi kamu gak bisa submit. Kalau code nya masih salah. Dan ini karena code kalian udah benar. Kita submit aja langsung. Submit. Oke. Sekarang disini kalian bisa lihat skor kalian. Wow. Seratus. Senang dong dapet seratus. Nah, setelah kalian dapet skor. Disini apa sih? Disini klik to rate. Jadi kalau kalian suka. Dengan spesifik puzzle yang kalian selesaikan. Kalian bisa kasih bintang. Kayak aku deh. Aku kan suka ini ya. Kita kan tutorial doang. Tadi pilihan komentar. Kita kasih bintang dulu deh. Oke. Tapi ini gak terlalu necessary. Kalau kalian gak mau juga gak apa-apa. Oke. Nah. Kesimpulannya. Disini. Aku yakin. Pasti kalian bilang. Nah, jadi gimana? Kita belajar apa? Kok kamu gak ngejelasin sih ke kita? Gimana cara kamu nyelesainnya? Kok kita malah diseluruhkan tutorial? Jangan khawatir. Jangan marah. Jangan emosi. Jadi. Karena. Pertama-tama. Karena kita masih pemula. Jadi kita tuh harus belajar dari. Pertama gitu kan. Kita belajar dulu tutorial. Sekarang kalian udah kenal gitu. Nah itu. Coding game. Kalian udah kenal. Oh jadi gini. Tapi yang coding game gitu. Oh jadi gini. Cara menyelesaikan masalah. Kan itu. Fungsinya tutorial itu ada. Nah. Sekarang. Jangan khawatir. Aku akan menjelaskan kepada kalian. Apa itu game loop. Apa itu wild 2. Apa itu string. Apa itu integer. Apa itu tip. Apa itu else. Dan bagaimana cara menyelesaikan puzzle ini di video selanjutnya. Karena. Kalau aku jelaskan kepada kalian di video ini. Durasinya bakal jadi panjang. Dan kalau durasinya panjang. Aku takut kalian lebih bosan. Jadi. Kalau kalian masih punya energi. Masih punya tenaga untuk menonton. Tonton video selanjutnya ya. Karena di video selanjutnya. Aku akan menjelaskan semua detailnya. Tentang onboarding. tentang cara menyelesaikan masalahnya. Dan. Plus. Aku juga akan menjelaskan kepada kalian. Apa itu. If else. Strength in. In general. Oke. Oke. Gue rasa cukup untuk video kali ini. Dan buat kalian yang suka videoku. Terima kasih aku like. Dan jangan lupa subscribe ya. Biar kalian gak ketinggalan. Topik apa aja yang akan aku bahas. Kalau kalian ada pertanyaan. Tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke. Bye bye. Bye bye. Bye bye.